hai 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 tahun-tahun tujuan anak-anak anak-anak nah betek nah betek nah betek ya ya tujuan anak-anak ya 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 kan sangat bang 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 berikutnya berikutnya terbakar Pilihan keluar Janji Ya Allah Ya Tuhan kami Karena makhluk ini telah jolim terhadap anak ini Terhadap ayur isian ini Karena setelah Maka ya Allah Burung Yang sengaja datang Kepada Anak ini Maka hancurkan Ya Allah Ya Tuhan kami Maka layak Kauan Mereka 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 keluarnya ha? ah? ha? si gue entah ditinggal apa ya? ya iya yaa ayaaaaa 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 kalau tidak keluar kamu dari mana punya sendiri kamu akan serangkan kamu yang paling bikin kami Tuhannya orang oke sesama udah mati- Tuhan kawai badt oaf keluar jangan kalau tidak mau keluar sekarang sampai kamu akan terbakar mulai kulitamu mulai mampu terbakar tubuh kamu sudah mulai terbakar kamu sudah mulai terbakar kamu sudah mulai panas mau tidak mau pergi salam mau balik ikuti saya saya kamu sudah mulai jadi salam ya kiri-kiri kasar saya tidak akan membuat kamu sudah mulai kamu sudah mulai kamu sudah mulai kamu sudah mulai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya Allah saya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukiah berarti upaya penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran Rukiah merupakan bentuk doa dan aplikasi untuk mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Secara istilah syariat Islam, Rukiah syariah adalah memberikan perlindungan kepada orang yang sakit Dengan membacakan sesuatu yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran Nama-nama dan sifat-sifat Allah disertai dengan doa-doa sesuai dengan syariat Dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya diiringi tiupan Rukiah sendiri juga bisa dilakukan sebagai perlindungan dan mengobati diri sendiri Namun terkadang ada juga yang membutuhkan bantuan seorang ahli Rukiah atau dikenal sebagai per Rukiah untuk menangani gangguan jin Terdapat beberapa hal yang dapat menunjang keberhasian Rukiah syariah Selain itu Rukiah sendiri seperti ketakwaan ahli Rukiah atau per Rukiah termasuk taat terhadap perintah Allah SWT Ikhlas, tidak mudah tergoda dengan urusan dunia dan hanya takut kepada Allah Terima kasih telah menonton!